Intro Halo halo apa kabar anda semua semoga selalu ada keadaan Sehat walafiat, tetap semangat Wah Bung Roki tadi siang anda Ini ya sempat tadi pagi malah Anda sempat ada sebuah forum gitu Bersama dengan sebuah tongkos Saya lihat ada Pak Sultan juga ya Anda jadi pembahasnya beliau ya Itu forum tadi, itu forum yang judulnya Mencari Pemimpin Tapi saya bilang sebenarnya bukan mencari pemimpin Yang sekarang terjadi mencaci pemimpin Dan ada Pak Sultan Kita omong tentang potensi kepemimpinan itu Dihasilkan melalui fisik kebangsaan Melalui fisik keseteraan Jadi Sultan bercerita bagaimana dia berupaya Untuk menghidupkan pikiran kemajubungan di Jogja Dan saya sedikit bercanda Kalau saya bilang kalau mau mencari leader Itu adanya di Jogja Kalau mau mencari dealer Adanya di Solo Kira-kira begitu terlalu Dia bilang ini bercanda-bercanda aja nih Saya ngomong tentang Wakanda nih Bukan sesuatu Tapi penting sekali itu forum tadi Karena kita akhirnya bisa bercakap-cakap secara intelektual Ada Faisal Pasri disitu Yang kasih perspektif Keset Yang mencemaskan Itu soalnya Dan saya kira ini Kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir Pelihatannya Si Sultan ini juga jadi banyak rujukan orang Dan semua capra sempat bertemu Bahkan termasuk Pak Jokowi juga ketemu ya Ngajak bagi-bagi bansos segala macam Kesana ya Ya sambil berkelakar Pak Sultan Saya bilang ya itu mereka cuma foto-foto Dia bilang iya Yang ada di depan kan foto-foto aja tuh Tapi kalau pembicaraan Itu harus bersama Pak Roki Kira-kira begitu Tetap kita lihat Sultan itu memberi aura perdamaian Aura kesejukan dalam politik Dan itu tradisi yang memang ada di dalam keraton Jogja tuh Dia menerima sumber tamu sebagai bahasa persahabatan Tapi kalkulasi politik itu Tidak mungkin kita tangih pada Pak Sultan Karena Pak Sultan sudah memutuskan untuk Bahkan bukan menjauhi tapi Menganggap bahwa peristiwa politik itu silahkan Sultan mau mengurus peristiwa-peristiwa kebudayaan Termasuk meningkatkan kapasitas belajar di Jogja Karena tadi juga saya agak terkejut Karena dari 300 ribu siswa yang ada di Jogja Itu mayoritas justru datang dari Papua Itu kan itu sesuatu yang menimbulkan Iya Dan Pak Sultan harus menghitung bagaimana caranya Supaya orang Papua yang gak bisa bahasa Jawa Tapi mengerti kebudayaan Jawa Itu soalnya Karena bagaimanapun mereka akan bergaul di dalam kultur Jawa Jadi Sultan memahami bagaimana Republik ini Dirancang secara beragam Dan tidak boleh dikendalikan hanya oleh satu pihak Bagus pikirannya Sekarang ini kan memang Jogja sedang menjadi epicentrum ya Bung Roki ya Kalau tadi Anda sebut itu pikiran-pikiran Pak Sultan itu menyejukkan Tapi apa yang terjadi di kampus BM dan UI itu justru membuat panas istana Karena gara-gara itu Lihatannya istana beringsatan dan kemudian Kampus-kampus lain bergolak Dan akhirnya apalah dikerahkan Ya akhirnya itu semacam upaya untuk merekayasa sebetulnya Kalau ada pemanasan nanti ada cooling downnya Tapi cooling down itu bukan juga dengan kapasitas aparat kan Nah kalau misalnya Pak Polisi mulai Ya separuh mengakui bahwa memang ada peran mereka di situ Tentu mesti dicari keterangan Kenapa mesti ada semacam intimidasi Masih ada intimidasi itu Bahwa memang ada sinyal-sinyal permainan intelijen ya oke aja Karena ini situasi politik Tetapi kita mesti percaya bahwa Sebagian besar suara dari guru-guru besar ini Atau akademisi Sifters Academy Betul-betul hanya ingin mengingatkan pada Pak Jokowi Dan gak ada kegiatan oposisi sebetulnya itu Bahwa Pak Jokowi bangsa ini sedang menempuh jalan yang berbatu itu Rocky roads itu Jalan yang penuh tikungan Maka sebaiknya Pak Jokowi memberi panduan Bukan memilih salah satu jalan Kira-kira itu pesan moralnya Dan saya kira itu hal yang baik Sebagai tradisi dari kampus Yang tidak mau berpolitik Tapi tetap harus memberi Semacam petua politik Karena bangsa ini ada di dalam Ya nyaris terjun ke jurang tuh Karena persaingan ambis yang berlebihan Waduh ini Anda tadi menyebut Rocky road gitu ya Wah ini padahal Anda memang sekarang Rupanya kalau ini Rocky itu kan Identik dengan nama Anda Dan itu berarti Anda milih jalan berbatu ya Tapi kita gak usah bahas ya soal itu Tapi kita bahas soal Rocky road itu juga nama ice cream tuh Rocky road itu Oh Rocky road ya Oke Tapi kita kembali lagi tadi Memang betul Pak Mahfod kan kemarin membongkar Bahwa ada upaya-upaya dari aparat itu Membuat Operasi di kampus-kampus gitu Untuk membuat pernyataan kontra Terhadap narasi yang Tersama kali digulirkan oleh UGM Dan sekarang bergulir ke kampus-kampus lain Dan Yang salah satunya disebut itu adalah Rektor Unsusat Sugiyah Pranata di Semarang Dan akhirnya itu diakui oleh humatnya Polda Semarang Polda Jawa Tengah yang menyatakan bahwa itu Calling system Gitu Jadi kata-kata ini Pendingin yang Tidak hanya kampus Kata tadi banyak tokoh-tokoh Agama juga kita minta Tokoh masyarakat kita minta Tapi kita kan kemudian Menghubung-hubungkan dengan Pernyataan Pak Kapolri Beberapa waktu yang lalu Ketika bicara soal Kepemimpinan kita Kita mencari Pemimpin yang bisa Melanjutkan instafeta pembangunan Kan begitu itu Jadi orang melihat Saya kira ini bukan sekedar Calling system lah Apalagi Ibu Mega kan Tadi pagi kita bahas Udah mulai teriak-teriak Soal itu Itu poin ini Yang akan ingat orang Bukankah Kapolri juga Memberi sinyal Dan itu sebetulnya Yang jadi alasan Kenapa orang mulai Menduga Mencurigai Bahwa ada mobilisasi itu Walaupun kita tahu Bahwa momentumnya Baru tiba sekarang Kalangan akademisi Tentu melakukan kajian Yang panjang Karena tetap di kampus itu Faksi-faksi politiknya Walaupun tidak berpartai Tetapi aktivitas politik mereka Tinggi sekali kan Di kampus Berbaur Karena satu kepentingan Yaitu memajukan Kecerdasan bangsa Tetapi Rektor Dekan Dosen Kan dia punya afiliasi politik Di luar kampus Nah itu yang sebetulnya Menyelidikan kita Untuk Sekedar menuduh Bahwa ini adalah Upaya untuk Menggiring opini Dan Di dalamnya ada Kepentingan politik Ada Macam-macam Isu itu Tetap kita mesti percaya Bahwa kampus itu Mau diobok-obok Dengan cara apapun Tetap ada sesuatu Yang melekat Yaitu metodologi itu Cara berpikir Dan cara berpikir itu Yang kemudian Menghasilkan deklarasi itu Itu kan datang dari Perdebatan di kalangan Dosen terutama Jadi kita mesti percaya Bahwa ada yang jujur Yang mau diucapkan Dari dalam kampus Kalau dicuragai terus Itu bukan Bukan cooling down Yang terjadi Tapi Up heating Pemanasan yang Makin 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 menjadi-jadi Dan kalau dia Over heating Itu bahaya Buat stabilitas politik Kalau kampus Jadi overheating Menunjukkan bahwa Yang moral itu Sebentar lagi Berubang Menjadi gerakan Politik Non-elektoral Itu bahayanya Karena yang mereka khawatirkan Sebenarnya Apa yang terjadi Ini kelihatannya Yang mereka antisipasi Karena berkaitan dengan Pencoblosan Yang tinggal beberapa hari lagi Ini akan dampaknya Secara langsung Bahkan Secara elektoral Dan itu kita pastikan Pasti terjadi Itu ya Bung Roki Jadi mereka melakukan Langkah-langkah semacam Itu juga bagian dari Politik partisan juga Ya kita melihat Memang ada gejala Bahwa Walaupun Berapa persen Kampus itu Mempengaruhi Kotak-kotak suara itu Kan semua orang Sudah punya Pilihan Konservatifnya Tetapi Ini adalah Suara alternatif Jadi kita mesti lihat Bahwa Justru suara kampus itu Untuk Jadi wake up call Sangat mungkin Akan ada Ketegangan Menjelang Satu dua hari Menjelang pemilu Jadi semuanya Mesti bersiap Sebetulnya Menghadapi hal yang darurat Kan wake up call itu Datang Kalau orang telat bangun Dan karena itu Kampus Pasang weker Memberitahu pada Kekuasaan Bangun cepat Karena ada Banyak masalah itu Soal ketegangan Rasial Etnis yang mulai terjadi Soal problem Bermakonomi Yang rakyat mulai merasa Kenapa APBN dihambur-hamburkan Seolah-olah itu Adalah milik presiden Karena itu semuanya Yang disebut sebagai Pemanasan politik Nah kita mesti Dinginkan itu Dengan cara-cara Yang dingin juga Bukan dengan cara-cara Yang menimbulkan Kebakaran lebih panjang Nah cara istana Berkomunikasi itu Justru memprovokasi Orang untuk menduga Loh kenapa anda Mesti baper Kan biasa aja kan Sebagai orang yang Mengucapkan pikiran kritis Ya udah diterima aja Bukan istana Kasih sinyal Bahwa ini dikendalikan Tentu Dengan sendirinya Ada juga Kekuatan-kekuatan Yang ingin mengendalikan Tetapi Pengendalian itu Juga mesti kita tempatkan Sebagai Faktor yang Yang bukan Dominan disitu Yang dominan Ada suara moral Kita tahu persaingan Antara Pak Jokowi Dan Ibu Megan Di belakangnya Ada aktivitas intelijen Disitu Ada lembaga-lembaga Yang saling bekerja Atau saling mengintai Ya udah Itu soal Di antara mereka Tapi kampus Tetap harus otonom Kampus harus Tetap menyorakan Hasil kajian akademis Kampus harus tetap Menerangkan pada publik Bahwa Pemilu itu Dasarnya adalah Kompetisi fair Dan itu Yang dinginkan Supaya keadilan tetap Menjadi panduan Ketika kita masuk Kota suara Kan ini Apa yang disebut Tadi kan Bahasa yang mungkin Yang kita syukuri Satu pertama Mereka akui Yang betul ada Langkah-langkah semacam itu Dari polisi Tapi kemudian mereka Memilih calling system Itu calling system Untuk siapa Karena yang kepanasan Kan sekarang istana Kalau kampus-kampus Sebenarnya Ya biasa-biasa saja Tapi yang cukup menarik Kan dampaknya ini Setidaknya yang sudah Mulai muncul itu Di UNER Universitas Air Langga Surabaya Bung Rokhi Dan itu dibongkar sendiri Oleh pers Mahasiswanya Risip ya Retorika kalau tidak salah Nama media Yang melakukan investigasi Apa yang terjadi Ada dua Semacam Dua petisi Yang satu Menyebut sebagai Air Langga Pemanggil Yang satu lagi Sabda Air Langga Dan yang Sabda Air Langga Ini jelas Dia bukan Civitas Akademika Ada campuran Karena banyak sekali Kemudian ditemukan Yang datang itu Adalah mahasiswa-mahasiswa Dari kampus lain Bukan dari kampus Air Langga Yang begini-begini kan Bisa menimbulkan Pesoalan serius Tetap Jaringan BEP ini kan Saling menguatkan Jadi kalau misalnya Masanya kurang Di UIN itu Ya anak-anak UNJ Bantuin Demikian sulitnya Jadi harus dicurigai Karena biasanya Biasanya begitu Pemikiran kampus itu Tanpa ada filter Metodologi Jadi kita mau tahu Atau bukan mau tahu Kita ingin mencari tahu Apa sebetulnya penyebab Sehingga ada kecurigaan Boyang ini adalah Mahasiswa ini Diarahkan oleh Paslo nomor ini Paslo nomor sana Karena itu terlalu jauh Bahwa ada aktivitas itu Kita bisa Dengan akal sehat Dengan common sense Kita tahu bahwa Ada kepentingan Untuk memanfaatkan Enersi kampus Tetapi Enersi politik kampus itu Dasarnya Enersi moral Kan kampus Tidak punya kemampuan Untuk bertanding Dengan baliho-baliho Kita tetap percaya saja Bahwa di kampus itu Tetap kita dudukkan kembali Cara-cara etis Cara-cara kritis Dan hanya itu Andalan kita Dan mungkin kita bisa Membantu KPU Justru melalui Kesepakatan forum rektor Atau komunitas akademis Di sebuah kampus Untuk ikut menjaga TPS Itu namanya kerjasama Untuk menghasilkan keadilan Jangan kerjasama Untuk saling Mengintip Kelemahan lawan Dengan memanfaatkan kampus Bahwa kemudian Ada dampak elektoralnya Itu kita pastikan Iya Karena apa? Karena kan ini Yang mereka tolak itu Adalah Cawai-cawai Atau tidak nitrasanya Pak Jokowi Dan Pak Jokowi Kita tahu mendukung Pasional 02 Dan konsekuensinya Penolakan terhadap Pak Jokowi Ya otomatis itu Penolakan terhadap Pasional 02 Saya kira dampak elektoralnya Di situ Itu ikutan konsekuensinya Begitu Walaupun orang tahu Ya mereka itu Marahnya pada Gibran Sebetulnya Tapi orang juga Berfik ngapain marah pada Gibran Kan Gibran cuma disedorkan Oleh sistem yang ada di atasnya Kan Itu keinginan untuk Meneruskan kekuasaan Siapa Pak Jokowi? Ya mungkin juga Di luar Di luar Kepentingan Pak Jokowi Ada teman-teman oligarki Ini itulah Jadi itu Ini satu upaya Untuk membedah bangsa ini Jokowi tetap Punya Punya ambisi Tetapi Di belakang ambisi Jokowi Nebeng ambisi-ambisi kapital Misalnya kan Itu dasarnya Jadi tetap Kita mesti lihat Ambisi-ambisi yang ada Di belakang Pak Jokowi itu Mulai bergrombol Untuk memastikan Akumulasi mereka Tidak terganggu Ibu Megan juga Mulai merasa bahwa Kalau kepentingan PDIP terganggu Itu artinya Potensi untuk Menaikkan tawar Dengan Dengan Jokowi Misalnya Di periode kedua Atau dengan Pak Prabowo Itu bisa berkurang Semua ini kan antisipasi Terhadap Gejala politik Yang Dianggap Tidak mungkin Satu puteran Maksudnya dua puteran Dan Bahayanya adalah Upaya Partai politik Membaca potensi mereka menang Itu dikaitkan Dengan Keinginan untuk Memobilisasi Supaya Ada delegitimasi Terbaik Tapi itu Tidak akan memban Karena Tetap Teman-teman dosen itu Lebih percaya pada isi buku Daripada keputusan Mahkamah Konstitusi Ya 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 Jadi Jadi Ini kan sebenarnya Situasi semacam ini Sudah kita Kita ingatkan Berkali-kali juga dulu ya Bung Roky Akan terjadi ya Ya Kita Kita sudah deteksi Bahwa Akhirnya semua Peralatan Akan dipakai Dan ini yang kemudian Mencemaskan kita Bukan mencemaskan Sebetulnya Menggelisahkan aja Kalau ini berlanjut Sebetulnya Ini kan Bagian yang kita lihat Sebagai Wayang yang dimainkan Oleh para dalang Di atasnya Dan perdalangan ini Sudah kita Deteksi juga Sejak awal Bahwa BDIP Punya peralatan Jokowi punya peralatan Dan kita paham Suatu waktu Peralatan ini Akan dimaksimalkan Dan itu yang kemudian Kita anggap Oh ini artinya Dua pihak itu Bermain peralatan Yang dibiayai oleh negara Polisi militer Dibiayai oleh negara Tapi jangan lupa juga BIN itu yang Anggarannya luar biasa Juga itu Dibiayai oleh negara Tetapi saya kira Itu penting kita ingatkan Kalau semakin Istana Kemudian Karena kepanikannya Menggerakkan Aparat Aparat kekuasaan Dalam hal ini Penegak hukum Seperti polisi Yang turun Saya kira itu Dampaknya akan Semakin negatif Apalagi kan kemudian Di era seperti sekarang ini Sulit untuk menutupi Hal-hal semacam itu Dulu mungkin Masa order baru Ketakutan itu Begitu mencekam Tapi buat anak-anak Generasi Z Sekarang ini Yang mereka tidak pernah hidup Di masa order baru Memori kolektif mereka Tentang ketakutan Rezim represi Itu gak ada Buat mereka itu Ya itu Itu tanggung jawab Kekuasaan hari ini Atau Pak Jokowi Untuk menerangkan Bahwa Gak usah khawatir Saya Tidak mungkin Menyelewengkan Hasil pemilu ini Tetapi Nada itu Gak terdengar Dari Pak Jokowi Dan Pak Jokowi Mungkin juga takut Mengucapkan itu kan Karena itu normatif aja Dan anak-anak ini Setiap hari Lihat poster Atau WA Group Atau TikTok Instagram Yang menunjukkan Keterlibatan Jokowi Di dalam Peristiwa-peristiwa ini Jadi masalahnya Bermula dari Pengakuan Jokowi sendiri Bahwa dia Akan ikut campur Dalam Pemilu Kan itu dasarnya itu kan Lalu Diterimakan oleh Pak Lura Diterimakan oleh Kepala Dinas Diterimakan oleh Rektor Segala macam Jadi ini dimulai Dari Kulu Yang memang Tidak bersih Sehingga hilir Akhirnya Becek Itu aja Dasarnya Ini yang Pernah juga kita Bicarakan Bahwa rezim sekarang itu Masih menggunakan Manual book lama Karena memang Banyak orang Sepitarnya Pak Jokowi Itu Orang-orang Bagian dari Orde baru Yang mereka merasa Bahwa dulu Mereka berkuasa Dengan panjang Menggunakan Metode-metode Logik Kekuasaan Seperti yang Yang lama Tapi sekarang Eranya sudah berubah Zaman sudah berubah Perubahan sosiologis Itu yang saya kira Tidak mereka sadari Sekarang ini Jadi Ini dampaknya Seperti sekarang ini Akhirnya ada semacam Ini bisa semacam Apa ya Airbah ini Dari kampus ini Bung Roki Dan dampaknya itu Jangan dilihat hanya di kampus Karena itu bisa menular Ke semua sektor-sektor yang lain Ya itu yang saya Hitung Bahwa Susah untuk membendung ini Dan Bendungan Pertama Pasti jebol Bendungan kedua Itu Makin Makin lemah Karena Dua bendungan lewat Itu artinya Bendungan ketiga Tinggal Perlu Separuh Energi kinetik Untuk menjebol itu Jadi Poin-poin yang kita Kita dugah Dari awal itu Sebagai Bagian perencanaan Kejahatan pemilu Mulai terbuka Tapi kita ingin Kembalikan Situasi Supaya Orang tetap percaya Perubahan putih Hanya bisa dihasilkan Mulai pemilu Walaupun saya Sebetulnya dari awal Menganggap Ini pemilunya Tidak penting Tapi Tidak mungkin kita Kompori itu Sehingga kita rusak Sendiri Anatomi ini Saya tetap Berpikir bahwa Kekacauan ini dimulai Karena semua partai politik Tidak mau 0% Pada waktu itu Dan itu akibatnya Sampai sekarang Tapi kan Tidak ada gunanya Kita terangkan lagi Kita terangkan lagi Ketika sudah diputuskan Bahwa Sistem politik Akan berjalan Dalam keadaan Seperti sekarang Gibran secara faktual Sudah jadi Wakil Presiden Dan semua gerakan Untuk mengembalikan Etika itu Akhirnya terhalang oleh Rambu-rambu Yang sudah dipasang oleh Undang-Undang Jadi kita seolah-olah Terjebak di situ Tapi kalau kita terjebak Paling tidak Minus malum Ada hal yang Mesti kita selamatkan Itu rasa keadilan Itu kontrol moral Terhadap kekuasaan Nah itu yang sedang Kita selamatkan Itu suara kampus Yang isinya Justitia Probia Dan veritas Keadilan Kebenaran Dan Kejujuran Kan Semua itu adalah Nilai-nilai kampus Nah Siapa yang mau Memanipulasi itu Itu artinya Dungu dia Karena Biarkan kampus itu Hidup dengan Tiga doktrin itu Tiga pilar itu Dan politik Biarkan hidup dengan Pilarnya masing-masing Jadi Kita mau bikin Kesepakatan Bahwa Kalau ada suara dari kampus Tidak usah dicurigai Karena memang kampus Didesain untuk berpikir kritis Bahwa ada orang-orang Yang mengendalikan itu Itu urusan mereka Tapi kampus Pasti akan mengambil Jarak dari kekuasaan Ya Dan saya kira Sebenarnya Ini sekedar tips saja Buat teman-teman di kepolisian Kalau mau Menggunakan Calling system Calling systemnya Bukan dilakukan dengan Cara mendatangi rektor-rektor Membuat pernyataan Dengan template yang sama Calling systemnya Sebenarnya di sana Dengan Pak Jokowi Yang langsung Buat pernyataan sendiri Bang Roki Langsung itu Langsung di Itu betul Kan AC sentralnya Ada di kamar Pak Jokowi Tombol-tombolnya itu kan Jadi musik dari Pak Jokowi Yang berupaya Untuk menenangkan Kembali keadaan ini Supaya orang percaya Bahwa Jokowi Udah Dia udah memilih Untuk mendukung Pak Prabowo Ya udah Sebutin aja Sebagai sesuatu yang Walaupun orang anggap ini Normal tidak normal Tapi faktanya udah terjadi Nah dukungan itu Jangan dikesankan Bahwa Jokowi Ingin mengambil Semua Sources negara Untuk diberi pada Pak Prabowo Itu juga Memberatkan Pak Prabowo Kenapa? Karena bagi Pak Prabowo Green Rush sendiri Udah cukup Sebagai mesin politik Nggak usah ditambah-tambahin Begitu mesin politiknya Ditambahin bebannya Dia akan bekerja lebih ekstra Jumlah jolo wattnya Itu akan tinggi Nah itu artinya Radiatornya Mesti dipergede Itu namanya Calling system Dan overheating Ya kalau udah overheating Overheating Jadinya Enersinya Percuma Terbuang Jadi panas Baik Bang Roki Kita Kita nikmati saja Ya Bang Roki Situasinya seperti Enjoy this game Ya Bang Roki Saya dapat banyak way Ada yang bilang begini Ini Herso sama Pak Roki kok Tiba-tiba Jadi pengulas teori Pengulas filosofi Enggak lagi galak Bukan Kita Karena ada situasi Yang memanas Maka Kita dinginkan Dengan pembicaraan Naratif Kalau situasinya mendingin Ya kita panasin lagi Itu fungsi FNN FNN itu adalah Forum nantang-nantang Ya oke Baik Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih